Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kamu bisa buat logo dengan bantuan EE seperti logo e-sport ini dia beberapa contohnya langsung aja buka aplikasi Bing dan pilih yang image creator kemudian jika kamu mau buat logo, kamu pastikan dulu mau logo apa disini kita coba untuk logo e-sport pertama jika kamu buat logo, kamu bisa buat perintahnya seperti ini buatkan logo e-sport, ini bisa kamu ganti sesuai dengan logo yang ingin kamu buat oke kemudian dengan nama, kamu ganti sesuai dengan nama tempat kamu atau logo kamu lalu seorang cowok memakai masker, ini juga bisa disesuaikan aja kemudian rambut silver, karena pemain game profesional rata-rata rambutnya diwarnai kemudian sedang bermain game, ubah sesuai game yang dimainkan oke selanjutnya untuk backgroundnya, kita buat warna cyberpunk ini juga bisa kamu ubah selesai selera kamu kemudian tinggal tambahkan hyperrealistic, lalu kontras tinggi, dan yang terakhir fokus dan tinggal klik buat aja tunggu e-nya memproses hasil logo kamu dan kalau sudah selesai hasilnya seperti berikut pilih yang sesuai dengan perintah tadi, yang menurut kamu paling bagus aja dan tinggal save ke galerimu kemudian kita coba ubah di bagian warnanya agar lebih beragam hasil logonya nanti misal kita ubah menjadi warna merah, biru, dan pink kemudian kita tambahkan juga berlatar belakang game arena lalu bokeh untuk backgroundnya dan kalau sudah selesai tinggal klik buat lagi aja dan untuk hasilnya seperti ini jadi lebih beragam logo kita dan lebih banyak pilihan juga pilih aja yang menggambarkan tentang logo lalu tinggal save ke galerimu kamu bisa terus mencoba sampai hasil yang kamu inginkan muncul dan cocok dengan selera atau sesuai game yang kamu mainkan terus aja bereksperimen dan berkreasi sesuai dengan imajinasiamu kamu bisa kembangkan lagi untuk membuat logo lainnya seperti logo untuk cafe atau untuk tempat makan juga bisa oke segitu aja untuk video membuat logo dengan e-e kali ini like dan share supaya video ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video yang selanjutnya terima kasih